Intro Harunya karena memang ya dede rasa semua orang datang ke pernikahan orang tuh pasti ada rasa haru gitu ya Apalagi ini notabene Aiki dan Aido itu sudah dekat banget gitu kan sama dede Jadi begitu ngeliat dia berbahagia ikut bahagia kayak gitu sih Ya kan ya itu udah menjadi takdir Allah jadi kita kan dede bilang kita sebagai manusia hanya bisa berencana Terlepas jadi atau enggaknya kan gimana yang mempunyai kita gitu Jadi buat dede sih enggak jadi yang ya kok bisa sih enggak gitu Karena memang jalan hidup manusia itu kan enggak pernah tahu jalan kehidupan kita di dunia ini itu kan enggak pernah tahu gitu Jadi buat dede enggak jadi masalah sih gitu dan enggak jadi gimana-gimana juga gitu Toh juga maksudnya dede sama Aiki juga baik gitu Dia men-support dede, dede juga men-support dia biasa aja sih udah bener-bener kayak keluarga aja kayak abang ade gimana sih gitu sih Dedenya aja biasa aja Apalagi banyak yang pastilah ngomong senyum, luarannya mah senyum Tapi hatinya mah pasti remuk gimana ceritanya Orang jelas-jelas dede juga udah lama juga Tidak menjalin hubungan dekat dengan Aiki gitu Toh juga kita juga baik-baik gitu enggak ada apa-apa Jadi kenapa harus dibikin remuk hati, dibikin sakit hati gitu, enggak ada Sebenernya dede juga yang kayak agak-agak gimana ya Maksudnya dede-nya aja biasa aja Tapi ternyata orang tuh sampai yang sepeduli itu ke dede gitu Sampai yang kayak oh ternyata orang sampai memikirkan perasaan dede Padahal memang dede-nya juga biasa aja gitu Pas begitu kesana tuh ya karena memang pikirannya udah Aiki mau nikah Dia kakak aku gitu, keluarga aku Jadi enggak ada perasaan yang gimana-gimana gitu Justru malah ketika orang-orang yang kayak semangat Ya Alhamdulillah ternyata maksudnya banyak yang men-support apa Justru malah masa lalu itu harus dijadikan pelajaran Kan dalam Islam enggak ada pacaran gitu ya Kalau bisa mudah-mudahan dede juga bisa mengikuti jejaknya Aiki Prosesnya dengan ta'aruf Adalah pasti, pengen Karena maksudnya kan ya dede bilang Dalam Islam tuh kan enggak ada pacaran ya, enggak boleh gitu Jadi ya pengenlah dede juga ngerasain proses yang ya memang di jalan Allah, di jalan yang baik Enggak, belum Karena buat dede, dede pengen fokus dengan kebahagiaan dede sendiri Dede pengen fokus dengan keluarga Ya karena diundang sekeluarga Terus notabene kita sudah menjadi keluarga besar gitu loh Jadi kayak yang ya memang kita keluarga gitu Terus kalau enggak datang ta'aruf gimana Udah sama kita maksudnya ampe Aiki Aido nya juga datang gitu Maksudnya ngasih seragam, kalau enggak datang kumaha nanti gitu Jadi kosongin tanggal segini ya, katanku-katanku opatnya gitu Ayo kita nanti kita jalan ya gitu Enggak, enggak gimana-gimana sih, keluarga mah kebetulan lagi kosong juga sih Ya dede bilang selamat, terus selamat berbahagia, terus muda-mudanya doain aja gitu-gitu Enggak ya, ya doain aja yang terbaik Yang pertama dede udah lama juga gak ketemu mama Yang kedua dede udah deket banget kan sama mama tuh Jadi kayak yang ya anak sama orang tua gimana sih yang kangen gitu Kita juga sepakat untuk berduanya deh ya, mengundang gitu Karena bukan untuk lastinya aja, tapi kita mengundang keluarganya juga, semuanya juga kita undang gitu Karena memang hubungan kita juga masih tetap baik-baik seperti keluarga Sama keluarganya juga, jadi enggak ada yang gimana-gimana sih Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya